Salah satu power tool yang sudah sangat harus sekali ya untuk kalian miliki ya Nah, dengan build quality seperti ini, ini sudah cukup banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel G3 Kali ini, ini adalah brand yang pertama kali gue ulas di channel ini Ini adalah kita tahu ya, disini sudah tidak asing lagi, ini ada brand dari Huston Ini ada satu buah angle grinder 100mm atau di 4 in Ini cord ya, kalian bisa dapetin di marketplace, langsung ketik aja Huston ART.3150-001 Nanti disana akan nongol ya, di marketplace semua sangat banyak sekali Karena produk Huston sudah distribusinya sudah sangat baik Dimanapun kalian cari ya, itu sudah pasti ada Kalian dapetin dengan harga di 300 ribuan ya Nah, ini kalau menurut gue adalah angle grinder cord ya Ini sudah cukup murah sekali dengan harga di 300 ribuan Karena memang ini adalah size yang sangat umum ya, di 4 in ini sendiri 570 Watt, 220 Volt ya Dan disini RPM-nya di 10 ribu Disini sangat ringan sekali, 2 kg, durable dan disini powerful motor Seperti apa? Kita langsung coba buka aja Nah, ini salah satu power tool yang sudah sangat harus sekali ya untuk kalian miliki Nah, ini kita dapat apa aja? Disini ada kartu garansi yang diberikan dari Huston dan disini ada manual book Dan disini kita diberikan untuk spare carbon brush, ini sangat baik sekali ya Ini oke banget, kita diberikan ini sudah seharusnya juga Nah, ini untuk pergantian kalian sudah sangat dimudahkan Dan ini untuk unitnya sendiri, ini ada guard-nya Ini unitnya sangat cantik sekali Warnanya kuning ya, disini kalian bisa lihat Waduh, kabelnya pun ini warnanya sangat cerah sekali Dan kabelnya ini, diameternya ini cukup besar dan ini sangat elastis Kalau menurut gue, ini sangat kelihatan heavy duty ya Karena kabelnya besar Maksud gue, kita sudah diberikan kunci Ini ada kunci untuk pergantian mata gerinda Dan disini ada handle Handle-nya gue suka, cukup panjang ya Akan tetapi memang disini sangat polos Ya, tapi biarpun dia polos Dia diberikan tekstur doff-nya Atau guratan ya, atau bagian yang agak sedikit kasar Jadi disaat kita menggenggam, ini sangat enak sekali Tidak licin rasanya, seperti itu Oke, ini kita pasang terlebih dahulu Oke, disini kita pasang mata gerindanya dulu Ini sedikit gue tambahkan ya Jadi kalau gue melihat dari durability alat ini Untuk produk Haston ini Gue rasa so-so ya, dengan harga Rp. 300.000 ya sudah cukup baik ya Jadi, gini loh Kalian juga tetap harus bisa membedakan ya Aduh, bang gerindanya Kayak gini, kayak gini, kayak gini Ya, kalian bicara, kita bicara price ya Udah pasti akan ada harga, akan ada rupa Akan tetapi dengan harga Rp. 300.000 Kalau menurut gue Dengan build quality seperti ini Ini sudah cukup banget ya Dan ini kalau gue rasa juga Ya, ini disaat kita genggam Ya, ini diameter ini dia tidak terlalu besar ya Kalian bisa lihat disini ya Dia tidak terlalu besar Dan disini juga ada segel dari Haston Dan disini untuk pergantian karbon berasnya Dia cukup baik ya Dia di luar akan tetapi Ada juga yang suka di bagian dalam Dan untuk on-offnya Dia di bagian bawah Disini kalau menurut gue Ini sebagian besar orang juga Ada yang suka di bawah Ada yang suka di atas Ya, ini beda-beda lah ya Tapi kalau menurut gue Di bagian bawah ini ya Akan ada keuntungan plus dan minus ya Kalau menurut gue Ini tidak Apa ya Kalau untuk di bagian bawah ini Gue sih so-so Buat di bawah Ataupun di atas ya Yang model switch di atas seperti ini Ataupun button seperti ini Ya, kalau gue sih suka-suka aja Ya, tidak jadi masalah Nah, ini yang gue suka juga Dia ada on dan off-nya Yang dimana kita Harus tahu posisinya Dia ada di on atau di off Kadang-kadang suka Nggak ada tulisan on-off-nya Ya, ini kalau gue perhatiin Oke, tapi nggak cukup sampai disitu Ya, selain kita bahas Build quality-nya Kalau dari gue Untuk dari body ini Yang gue nggak suka Apa kira-kira Nah, kalau menurut gue Untuk posisi Ya, penggantian karbon beras ini Kalau menurut gue Harusnya dia dibikin rata Mungkin lebih enak ya Jadi tidak Mengganggu untuk Apa ya Pegangan tangan Ini kalau menurut gue ya Karena memang kita lihat Kalau untuk di bagian ini Ya, nah Kalau orang yang tangannya lebar Dan megangnya Kadang-kadang orang Ada juga yang suka Megang gerinda Posisi seperti ini Ada juga yang posisi Seperti ini ya Ini kalau menurut gue Agak sedikit mengganggu Ini kalau versi dari gue Oke, akan tetapi Nggak cukup sampai disitu Kita akan coba lihat Performanya Kira-kira gerinda ini Ya, performanya Seperti apa Dan kita akan lihat juga Untuk panasnya Seperti apa Dan satu lagi Dia untuk Mengencangkan Ya, disaat untuk Melok si matanya ini Nah, ini Tombolnya Agak lumayan cukup Mudah ditekan Kalau menurut gue ya Jadi ini Ini juga cukup enak Untuk fiturnya Dan kalau untuk gearboxnya Memang ini agak sedikit Compact Kita akan lihat Seperti apa Nah, langsung aja Kita langsung tes RPM-nya Dan kita lihat Performanya seperti apa Oke, kita lihat Konsumsi Daya watt-nya Ya, kira-kira Watt-nya berapa Sebelum Kita berikan beban Di 285 Untuk watt-nya Kita akan coba Untuk berikan beban Sampai jumpa 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 Oke guys Jadi Kalau yang Tadi kita coba ya Itu wattnya mencapai di 700an Di saat dia sudah Terkena beban ya Tapi di saat belum kena beban di 200an Tadi kalian bisa lihat juga Tapi jujur ini Tapi jujur guys Ini alat Performanya sangat galak sekali Kalau menurut gue Dan kita lihat untuk suhunya Di 48 untuk gearboxnya Ini 41 Dan disini masih sangat comfort sekali Kalau kita gunakan Kalau menurut gue ini tidak panas Jadi masih normal Yang gue rasakan kenapa gue masih normal Jadi 41 itu untuk penggunaan kita Memotong seperti ini Ini masih sangat normal Kalau kita bilang Ada gerinda yang cepat panas Ada gerinda juga yang lebih lama Untuk dia panas Ini ada beberapa faktor Untuk pendukungnya juga Kenapa gerinda itu cepat panas Tapi kalau yang gue rasakan Dari performa tadi kita melakukan pemotongan Berkali-kali kita lakukan pemotongan Berkali-kali kita lakukan pemotongan Ini full power sekali Kalau menurut gue Sangat enak Dan karena memang genggaman tangan kita pas Di saat kita memotong Tadi berkali-kali dengan media besi Siko ini Dengan ketebalan di 1,8 Ini sangat enak sekali Tanpa hambatan Gitu kalau yang gue rasa Oke guys Overall kalau menurut gue Gerinda ini Sangat layak ya Buat kalian miliki Tapi kalau untuk home use Tadi kita lihat Untuk wattnya di 700an Tadi di saat kita berikan beban Dan kita sedikit berikan tekanan Supaya kita melihat Untuk watt di maksimalnya berapa Nah untuk home use ini Saran gue mungkin Kalau kalian yang memiliki Watt di rumah 1200 Gue rasa gerinda ini Juga bisa menjadikan pilihan Buat kalian Tapi harus kalian garis bawahi Yang namanya cutting tool itu Sudah pasti Harus memiliki watt yang besar juga Jadi tidak bisa kalian memilih Untuk watt yang rendah Untuk satu buah cutting tool Karena dari RPM itu Juga harus dipikirkan Sama produsen brand ini sendiri Oke guys Gue rasa mungkin cukup sampai disini Perjumpaan kita ya Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Dan kalian bisa like video ini Jika kalian suka Silahkan kalian dislike Jika kalian tidak suka Mungkin untuk kedepannya Kita akan bahas Untuk produk-produk Haston Ada apa lagi Yang pasti Stay tune di G3 Channel Kita akan bertemu di lain waktu Wassalamualaikum